kembali lagi bersama saya Adilio Kanoko ya Nah kali ini saya sedang berada di pulia purna ya selagi ini ada bis baru ya nah keren nih liverynya sudah berubah warna warnanya jadi lebih keren lebih gagah nah ini aku ingat ya kalau nggak salah koreksi kalau nggak salah ya ini bisa bekas Trifidia yang kemarin warna apa ya warna kuning tuh sekarang jadi ubah warnanya jadi warna abu-abu kok tahu ya ini kursinya dah kelihatan nih ini bekas Trifidia hahaha ya ini ya bisnya jet boost 3 HDD nah ini jet boost 3 nya agak lain nih emang desainernya Pak Pak gede ini lampunya emang biasa tapi ini untuk kap kap ini kap mesin eh kap mesin apa pamper udah ini udah beda banget nih ini desainnya ada salah satu desain yang yang ada di IG pokoknya seingat saya ini keren banget sih ini sebenarnya ini udah diaplikasikan ke jet boost 2 eh jet boost 2 yang terdahulu aku nggak upload nih yang jet boost 2 nya karena ini keren apa karena ini baru ini tak upload dah perpaduan bodi sama warna sama apanya eh bodi warna sama pempernya nih sudah serasi tinggal ada apa tinggal nipisnya kan nipis pariwisata ya jadinya ya kursinya belum ada perubahan sih tapi Hai tapi enggak masalah sih yang mending bagus aja sih aku lihatnya keren gadah kekar kayak cowok jantan gitu lo eh ini bagian belakangnya belakangnya ya masih seperti biasa nggak ada perubahan kalau yang livery yang terbaru nih ini kalau nggak salah desainernya FBL atau apa nih aku aku tahu pokoknya ada waktu itu nah ini pintunya masih pintu yang model satu model satu ya eh masih yang model satu ya ini masih apanya masih ada penambahan dikit mungkin tapi jujur aja aku pernah naik kunai yasad dari Jakarta ke Denpasar Denpasar Jakarta naik apa pas jaman-jamannya parwis yang ini nih loh ini kan sebelumnya jet boost 2 nih ini enak banget sih enak banget meskipun pakai ini RN tuh kursinya enak banget Om izin ke dalam ya sebentar di izin sebentar kita ini masih ada perbaikan nggak masalah sih cuma lihat fasilitas luarnya ini aja nih kan ada dispenser ini waktu itu pegang Malang ya dipegang Malang jadi ada dispenser ini Mercedes-Benz OM 906 ini ada dua seat 22 total 40 nih yang dulunya jadi kelas patas Denpasar ke Malang nih pas armada tambahan nih semoga aja diganti kursinya ini karena bukasnya TV dia ya Hai ini cover aslinya masih yang biasa belum ada perubahan untuk lantai-lantai untuk lantai masih belum ada perubahan nah nih brunya ya hahaha nggak apa-apa bagian belakangnya sih ini keren nih kalau pernah yasa nih ini desain bis terbaik di Bali yang pernah yasa timbul dia sebenarnya ada yang timbul sih sebenarnya kalau yang pernah yasa nih nah ini yang timbul Hai oleh enggak timbul yang ini ini enggak kita lalu timbul eh ini kayaknya timbul satu saja ini pakai stiker yang model hologram nih kalau nggak salah ingat gue ya bis pariwisata keren sih kalau pernah yasa dari dulu emang keren kok tapi pasti kamu apa pas kalian naik ke jam pas jamannya parwis ya itu eh luar biasa nah tapi ini belum ada smoking roomnya sih karena ini kan bisnya masih statusnya pariwisata ya ini ada toiletnya nih yang mending nih ada toiletnya ini ini karena dulu pelukas malang wah ngeri anginnya beberapa hari ini jenip pasar lagi angin ngeri anginnya samping kiri bukan udah sampai kanan sekarang ini armadanya gambar palemnya loh palem ini dia timbul pakai scotlet scotlet dan modifikasi ya purna yasa nih simpet simpel ya ini apa ya ada pipanya pipa ini berfungsi kalau misalkan sebenarnya bukan sekedar aksesoris ya tapi ini kalau misalkan naik kapal nih kan Bali ini kapalnya lagi ombak gede nah ini membantulah kalau misalkan dengan gasruk di tengah jalan atau di atas kapal itu dari tadi mesinnya menggunakan 1526 tadi kan dibuka bagasinya tuh itu enggak tembus sama ini mesinnya masih menggunakan OM906RA desainnya keren sih sebenarnya ini kayak mengingatkan saya pada Supurjaya nih kalau nggak salah nih desainnya splash 12 sama Supurjaya ini sih warna abu-abu tapi keren loh velgnya nah ini ya aku pengennya velg untuk Ovi putri eh dia besi loh besi bukan plastik totalitas dah pokoknya ini bis purna yasa satu nih dan ini ada terakhir ada ya masih di lift spring suspensi tapi nggak apa-apa sih lift spring tuh kalau misalkan di jalan berkelok-kelok jalan lurus itu meskipun berisik tapi masih keredam gitu loh apalagi jalan rusak jalan rusak lebih membantu banget dibandingkan air suspensi suspensi udara tuh kayak gimana ya kalau misalkan dah gitu loh bisa miring bahaya tapi yang perawatan paling susah ya perut ya di UNO lah ya karena nih sebentar lagi mau sembayangan sama aku lagi mau ujian sertifikasi ya kita cukupkan sampai sini kita foto-foto aja lu keren nih bis ya aku dapat info dari Pak Gede nih tewat IG-nya Pak Gede wih keren banget nih serius prestes banget lah pokoknya tapi tar ada yang beda lagi nih ini kan bantu yang pada umumnya kan agak gede ini kecil tapi nggak yang kondisi yang kondisi yang kayak jetbus dua yang terdahulu dia nih datar nah nih pempernya paling suka nih bagus ya pempernya dan terakhir nih saya review hari ini ini nggak ada selendang selendang tuh nggak ada jadinya pandangan tuh lega nanti dipasang 15 habis itu stiker-stiker yang istirika siapa Purna Yase singnya singkengken Oh udah nih udah 15 habis tuh disini nah nih Onara Purna Yase lewat ini pola Purna Yase yang untuk akapnya ya enak sih sebenarnya nih banyak kucing sebenarnya hari ini nah nih kita giniin dulu wah ini aku apa sinematik ya karena nih musik di YouTube rawan copyright jadinya mohon maklumlah yes hari ini saya udah selesai maksudnya bukan selesai konten masih ada selesai konten apa memvideokan nanti nggak tahu kapan mau tak update jangan lupa like comment dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya ya see next time ya bye selamat menikmati